Jangan diam saja Oke, coba sekarang dibuka halaman PS-nya kemarin kan Hanya satu nomor ya Halaman 86 Coba dibuka halaman 86 Banyak yang sudah benar kok Langsung saja hanya mengulang saja ya Tapi Langsung saja lihat kalian sudah banyak yang benar Oke, nomor 1 Nomor 6 ya, kita lihat Nomor 6 Nah Apakah tulisannya jelas? Coba Yang diketahui apa aja Felicia? Felicia, yang diketahui apa aja? Nomor 6, dibaca dulu Gabriela Coba dibantuin Felicia Coba Yang diketahui apa aja? Nomor 6 Skala Berapa nak? Skalanya Betul Satu banding 400 Kemudian apa lagi Gabriela? JP PP Panjang pada peta Ya, panjang pada peta Berapa nak? 5 cm Jangan CM 5 cm Gitu ya Apalagi Dani Tuh, sudah dijawab sama Dani Apalagi Pao-Pau Ya Pao, silakan Ya, apa itu? LS ya, lebar sebenarnya 3 cm Sekarang yang ditanya Yang ditanya Itu yang A Adalah panjang sebenarnya Dan Lebar sebenarnya Gitu kan Kemudian yang B Yang ditanya adalah Luas sebenarnya Ini mudah ya Persis sama Persis sama seperti Punyanya lause Kemudian Kita jawab dah Jawab Sama dengan Yang A Masih ingat ya Segitiganya Yang diatas JP Skala Sama JS Berarti kita mencari JS Caranya adalah Bagaimana? PS Sama dengan Panjang pada peta Dibagi Skala Ya, panjang pada peta 5 cm Dibagi 1 cm Jadi sama dengan 5 Betul Berarti hasilnya berapa? 2000 cm Dijadikan apa Satuannya? Meter Jadinya Dibagi berapa? Dibagi 100 Satuannya berapa? 20 m Ya Kemudian yang lebar Sebenarnya Lebar sebenarnya Sama dengan Lebar pada peta Dibagi skala Dibagi skala Pinter Lebar pada peta berapa? 3 ya Dibagi skala Per 400 Berarti sama dengan 3 dikali 500 Per 1 Berarti sama dengan 3 kali 4 Ya cm Kalau dijadikan meter Hasilnya jadi 12 meter Oke Sekarang yang B Mencari luas sebenarnya Itu bentuknya apa? Bangunnya apa? Bentuknya? Berarti sama saja dengan Mencari luas Per Segi Panjang ya Luas persegi panjang Bagaimana? Tembusnya Panjang kali Lebar Berapa panjangnya tadi? PS ya Berarti Kalian S 20 meter Dikali 12 Meter 2 dikali 12 24 ya Tambahin 0 1 Satuannya Meter sama Meter Berarti Meter persegi Mater persegi Bukan meter Pangkat 2 Ya Bacanya Kemarin banyak Yang satuannya Belum lengkap Ya Yang satuannya Belum lengkap Yang mungkin Salah Silahkan Dibetulkan Tapi sebagian besar Sudah benar semua Mungkin ada yang Mau ditanyakan Sama Lause Mungkin ada yang Mau ditanyakan Dulu Sama Lause Septy Tidak Wah Sekarang Lause Septy Mau tanya Ini Ada yang Tanya Lause Yang tanya Kalau Lause Septy Tanya Berapa Keliling Sebenarnya Tadi kan Sudah ditanya Luas Sebenarnya Nah Sekarang Yang Lause Saya ditanyakan Berapa Keliling Sebenarnya Keliling Apa berarti Bentuknya Apa Bentuknya Ada yang Tahu Bentuknya Apa Persegi Panjang Jadi Kelilingnya Menggunakan Keliling Persegi Panjang Adakah Sudah Sudah Tahu Keliling Persegi Panjang Bagaimana Rumusnya Iya Betul Tadi ada Yang bilang Dulu Iya Ini Sudah Coba Ditambahi Di bawah Kalau Kita Mencari Yang C Yang C Kita Mencari Keliling Sebenarnya Nah Kalau Mencari Keliling Sebenarnya Tadi Kan Kita Bangunnya Bentuknya Apa Persegi Panjang Berarti Kita Mencari Keliling Persegi Panjang Rumusnya Keliling Persegi Panjang Adalah 2 Dikali Panjang Tambah Lebar Gini Kan Jangan Lupa Ini Panjang Sebenarnya Ini Lebar Sebenarnya Juga Ya Kemudian Kita Tulis Dikali Panjang Sebenarnya Tadi Berapa 20 20 Di Tambah Sebenarnya 12 Per Tapi Sama Dengan 2 Dikali 20 Tambah 12 Berapa Iya Betul 32 Per Sekarang 32 Dikali 32 Berapa Hasil 2 Kali 2 4 2 Kali 3 6 Jadi Hasilnya 64 Meter Tidak Ada Perfuginya Lu ya Karena Keliling Oke Gitu Gitu ya Dia Dikata Mencari Keliling Sebenarnya Jadi Kalau Dia itu Ada Bangunnya Tanahnya itu Ada Bencuk Bangun 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 Maka Kita bisa Mencari Luas Sebenarnya Dan Bisa Mencari Keliling Sebenarnya Nah Begitu ya Yuk Silahkan Dicatat Dulu Mungkin Ada Yang Mau Tanya Sampai Sini Kalau Bangunnya Bukan Lebih Panjang Bisa Bisa Misalkan Tanahnya Berbentuk Trapezium Bagaimana Boleh Dicari Sebenarnya Sama Sebenarnya Bentuk Jajar Genjang Itu Juga Boleh Ini Begini Jelas Ya Jadi Jadi Kalau Bentuknya Rumus Luas Sama Rumus Keliling Itu Diversuaikan Dengan Bentuk Tanahnya Jadi Kalau Tanahnya Bentuknya Persegi Panjang Ya Menggunakan Rumus Luasnya Persegi Panjang Kalau Tanahnya Bentuk Trapezium Menggunakan Rumus Luasnya Trapezium Gitu Ya Kalau Luasnya Tanahnya Bentuk Jajar Genjang Itu Juga Pakai Rumus Luasnya Jajar Genjang Coba Masih ingat Apa Belum Rumus Luasnya Trapezium Rumus Luasnya Jajar Genjang Ada Yang Tahu Mungkin Kalau Tium Itu Gimana Nak Betul Sekali Pinter Cika Adalah Cika Masih Tahu Yang Jajar Genjang Kalau Jajar Genjang Mencari Luasnya Bagaimana Masa Si Masa Tahu Si Teman-teman Mungkin Ada Yang Ingat Boleh Kita Catat Dulu Dah Yang Tadi Kita Yang Tadi Bilang Trapezium Itu Bentuknya Yang Bagaimana Trapezium Itu Bentuknya Yang Seperti Ini Oh Ya Tidak 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 Sudah Bagus Ingat Ini Trapezium Yang Lo Sehat Gambar Trapezium Sama Kaki Kalau Gambarnya Kamu Bilang Jelek Nilainya Dikurangi Anggap Gambarnya Bagus Kayak Lo Seindra Gambar Jadi Jadi Ini Tingginya Trapezium Ini Sisi Bawa Kenapa 3D Bagus Bagus Lebih Bagus Gambarnya Lo Secepti Daripada Gambarnya Lo Seindra Eh Jangan Ketawa Ketawa Kamu Luasnya Trapezium Betul Katanya Cika Tadi Jumlah Sisi Sejajar Dikali Tinggi Dibagi 2 Atau Jumlah Sisi Sejajar Itu Ini Sisi Sejajar Sisi Sejajar Itu Ini A Dan B Ini Sisi Sejajar Namanya Jadinya Karena Jumlah Sisi Sejajar Maka A Ditambah B Dikali Tinggi Dibagi 2 Begini Rumusnya Untuk mencari Luas Trapezium Kalau mencari Kelilingnya Nah Keliling itu Mudah Hanya Ditambahkan Samping Sampingnya Ini Jadi Samping Kiri Ditambah Berapa A Tambah Samping Ini Berapa Jadi Yang Pokoknya Yang Garis Garis Yang Di Depan Nah Sisi Sisinya Ditambah Itu Namanya Keliling Kalau Mencari Keliling Itu Mudah Kan Berarti Kalau Keliling Berarti Adalah Jumlah Semua Sisi Jadi Rumusnya Keliling Itu Cuma Satu Sebenarnya Jumlah Semua Sisi Jadi Sisi Samping Sisi A Sisi Yang Ini Misalkan Langsung Safety Berika Nah Ini Sisi K Sisi A Ini Sisi S Misalkan K A S B Ini Dijumblah Semuanya Itu Merupakan Keliling Sudah Ya Kemudian Kemudian Dianya Jajar Genjang Jajar Genjang Sekarang Kalau Jajar Genjang Itu Bangunnya Bentuknya Seperti Ini Masih Ingat Ingat Engat gak Ya Bagus Kan Gambarnya Lause Jangan Ketawa Lelah Ya Oh Painter Iya Ini Ada Alasnya A Lause Saja Iya Cuma Gini Saja Gitu Jadi Kan Misalkan Alas Jadi Kalau Mencari Keliling Sisi Alas Ditambah Samping Kiri Samping Kanan Ditambah Atas Selesai Gitu Aja Mudah Kan Jajar Genjang Boleh Disalin Trapezium Ini Luasnya Luas Jumlah Sisi Sejajar Dikati Tinggi Sisi Sejajar Itu Atas Dan Bawah Ini Atas Dan Bawah Itu Sisi Sejajar Jadi A Sisi A Itu Sisi Atas Dan B Sisi Bawah Ini Namanya Sejajar Keliling Keliling Itu Pokoknya Rumusnya Cuma Satu Jumlah Semua Sisi Semua Bangun Sama Rumusnya Rumusnya Trapezium Rumusnya Jajar Genjang Untuk Mencari Keliling Itu Sama Yaitu Jumlah Semua Sisi Ya Pokoknya Mencari Keliling Itu Lebih Mudah Yaitu Dia Dijumlahkan Semua Sisinya Silahkan Dicatat Dulu Silahkan Dicatat Dulu Kalau Seperti Ini Gambarnya Yang Bagus Ini Gambarnya Gak Boleh Bilang Jelek Awas Kalau Bilang Jelek Nilainya Dikurangi Seribu Ini Masa Kamu Kamu Harus Bisa Lihat Dengan Tiga Dimensi Ini Gambarnya Masa Ini jajar genjang Losa safety sudah kursus Kalau bisa indra untuk gambar jajar genjang Jangan Eh sudah dicangat belum? Jangan ketawa aja Banyak ketawanya nanti Enggak nyatut-nyatut Asyid Ini ya Eh lubang apa sih? Losa safety gak ada lubangnya ini Enggak ngerti Sudah Sudah selesai nyatutnya Ya sesuatu lanjutkan ya materinya Ayo Sudah selesai nyatutnya Ya dilanjutkan ngobrolnya Dari sini Nyatutnya sudah selesai Adakah yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang tanya Losa safety lanjutkan ya Dibuka Dibuka Halaman Delapan puluh lima Semuanya Waduh Waduh Apa nak? Nggak usah deh Kebanyakan Nanti temannya nilainya jelek Jangan banyak-banyak Yang ada di buku saja Yang ada di buku saja Bangun yang ada di buku saja Nah menurutmu Yang mau dikerjakan Yang mana enaknya? Kamu pilih Nomor lima Atau nomor empat Nomor lima Yang atas ini Atau nomor empat ini Mau yang mana? Pilihannya itu nomor lima Sama nomor empat Oke Berarti nomor lima Halaman delapan puluh lima Yang atas sendiri Ini PS Ya Nomor lima Ini PS Yang nomor empat PR Ya Yang nomor empat PR Yang nomor lima PS Sarang Silahkan dikerjakan Ini mudah ini Denah Di buku tulis Ya Dikerjakan di buku tulis Pakai cara Nomor lima dulu Dikirim ke WA-nya Lause Ya dikerjakan di buku tulis Excel Biar rapi tulisannya Lausepti tahu Kamu mau jadi dokter Tapi jangan dipraktekkan sekarang Tulisannya dokternya ya Ayo Ayo tulisannya yang rapi Apa itu loh Sudah Tidak usah dipraktekkan Kalau sekolah Nanti ada Kalau jadi dokter Tulisannya dipraktekkan Jadi dokter Sekarang masih sekolah Tulisannya yang rapi Biar lause-nya itu Matanya tidak bendul Kayak bangun tidur Iya Yuk nomor lima Dikerjakan Ditulis dulu Yang diketahui apa Denah rumah Mita Berbentuk persegi Persegi loh ya Persegi Bukan persegi panjang Persegi Kemudian panjang sisinya Yuk panjang sisinya 10 cm Dan skalanya 1 dibanding 150 Yang ditanyakan Keliling rumah Mita Sisi Masih ingat kan Rumusnya Persegi panjang Persegi Kalau persegi kan Luasnya Masih ingat Ya betul Persegi itu Yang bagaimana sih Waduh Lohusnya Gambar lagi Ini Pelajaran yang paling Terus ini Persegi itu Gambarnya yang gini ya Ini sama ya Sisinya Nah Ini sisi kan Nah Sisi 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 Jadi Luasnya Sama dengan Sisi Kuadrat ya Kalau keliling Itu kan Berarti 4 kali Sisi Gitu ya Itu kan Lohusnya Pointer Kalau gambar Sangat bagus Gambarnya Lohusnya Gak usah Gak usah Ketawa Mas Nanti Tingin Muji diri Sendiri Ya Oke Yuk Silahkan Perjakan Kalian Tetap Mencari Sisi Sebenarnya Ini rumusnya Ini rumusnya Kalau persegi Silahkan Dikerjakan Gabriela Bisa Owen Warren Warren Bisa Nah Silahkan Heavenly Bingung Siapa yang bingung Oh iya Mana Laura Sebentar Lasa Seperti Cari Laura Where are you Where are you Laura Oh ini dia Laura bingung Yang mana Yang nomor 5 Oke Coba sekarang Laura Yang diketahui Apa dulu Dibaca Dibaca Soalnya Yang diketahui Apa Nah Oke Panjang Sisi Ditulisi Sisi Satuannya Itu Satuannya 1 meter Satuannya Apa Laura Sentimeter Kalau Satuannya Sentimeter Berarti Itu Sisi Pada Peta Atau Sisi Sebenarnya Ya Laura Berarti Yang diketahui Sisi Pada Peta Atau Sisi Sebenarnya Diingat Ingat Kalau Sentimeter Itu Pasti Dia Peta Kalau Meter Dan Kilometer Itu Pasti Sebenarnya Gitu Jadi Menurutnya Laura Kalau Panjang Sisi 10 cm Itu Berarti Sisi Pada Peta Atau Sisi Sebenarnya Laura Laura Menurutnya Laura Itu Sisi Sebenarnya Atau Sisi Pada Peta 10 cm Ini Ya Ditulis Sisi Pada Peta Sama Dengan 10 cm Kemudian Yang Diketahui Selanjutnya Lagi Apa Laura Sekalanya Berapa Ya 1 Dibanding 150 Ditulis Dulu Diketahui Sekalanya Berapa Ya Kemudian Tadi Sisi Pada Peta Berapa Ditulis Juga Yang Ditanya Apa Berarti Laura Berarti Yang Ditanyakan Keliling Sebenarnya Ditulis Keliling Sebenarnya Jawab Sekarang Kalau Mencari Keliling Sebenarnya Berarti Yang Harus Diubah Ke Sebenarnya Itu Apa Tadi Yang Ada Tulisannya Peta Itu Siapa Yang Harus Diubah Ke Sebenarnya Itu Siapa Iya Betul Sekali Berarti Kamu Ubah Itu Caranya Panjang Sisi Sebenarnya Sama Dengan Panjang Sisi Pada Veta Diapakan Dengan Skala Dibagi Dengan Skala Caranya Persis Seperti Ini Laura Coba Dilihat Di Kameranya Nak Caranya Seperti Ini Persis Sekali Ya Kalian Kamu Mencari Sisi Sebenarnya Dulu Jadi Sisi Pada Peta Dibagi Skala Sisi Pada Petanya Berapa Dibagi Skalanya Satu Dibanding Berapa Setelah Itu Karena Ini Pembagian Operasi Hitungnya Diubah Menjadi Perkalian Ya Setelah Diubah Jadi Perkalian Jangan Lupa Dibalik Penyebut Jadi Pembilang Pembilang Jadi Penyebut Kemudian Dikalikan Sudah Kelawra Caranya Persis Sama Setelah Ketemu Ubah Ke Dalam Meter Ingat Ingat Dari Sentimeter Ke Meter Itu Dibagi Seratus Setelah Dijadikan Ke Meter Masukkan Ke Rumus Rumusnya Kalau Lo Seini Luas Sebenarnya Kalau Laura Mencari Apa Keliling Sebenarnya Masukkan Ke Dalam Rumusnya Keliling Sebenarnya Rumus Kelilingnya Adalah Dia Bangunnya Bentuknya Persegi Jadi Ditulis Keliling Sebenarnya Sama Dengan Keliling Persegi Rumusnya Empat Kali Sisi Gitu Ya Jangan Lupa Sisinya Sisi Sebenarnya Ya Udah Dikalikan Ada Hasilnya Jangan Lupa Karena Keliling Satuannya Bukan Meter Persegi Tapi Hanya Meter Seperti Ini Satuannya Hanya Meter Kalau Sudah Selesai Silahkan Dikirim Ke WA Laura Sampai Mana Ada Yang Belum Ngerti Laura Oke Teman-teman Yang Lain Bagaimana Sampai Mana Felicia Sudah Sudah Itu Nomor Lima Sekarang PS Sudah Dikerjakan Ditulis Diketahui Diketahui Nomor Lima Diketahuinya Apa Felicia Tahu Yang Diketahui Apa Coba Yang Diketahui Apa Panjang 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 Sisi 10 cm Ini pada Peta Atau pada Sebenarnya Felicia Kalau Sentimeter Kalau Sebenarnya Itu Satuannya Meter Meter Atau Kilometer Kalau Pada Peta Itu Satuannya Sentimeter Nah Sekarang Ini Adalah Sebentar Kalau Ini Sekarang Ya Bentar Sebentar Sebentar Mana Ini Ya Nah Kalau Ini Adalah Sentimeter Kalau Sentimeter Berarti Pada Peta Atau Sebenarnya Felicia Kalau Sebenarnya Itu Meter Atau Kilometer Kalau Pada Peta Itu Satuannya Sentimeter Sekarang Ini Satuannya Sentimeter Berarti Dia Panjang Sebenarnya Atau Panjang Pada Peta Ya Ditulisi Jadi Panjang Sisi Pada Peta Sama Dengan Sepuluh Sentimeter Gitu Ya Untuk Teman-teman Yang Lainnya Jika Sudah Faham Sudah Bisa Boleh Dikerjakan PR-nya PR-nya Boleh Dikerjakan Boleh Dikerjakan PR-nya Nanti Tinggal Dikumpulkan Ke Google Classroom Kalau Tidak Bisa Silahkan Tanya Kalau Secepti Ya Kemudian Apalagi Felicia Yang Belum Yang Diketahui Sekalanya Berapa Felicia Yang Diketahui Selanjutnya Betul Halaman 85 Romawi B Nomor 4 Itu PR-nya Kemudian Felicia Apalagi Yang Diketahui Selain Panjang Pada Petah Berapa Skalanya Ya Ditulis Dulu Skala Sama Dengan 1 Banding 150 Teman 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 Yang Lain Adakah Yang Kesulitan Tidak Ada Faldi Dhani Warren Graven Ia Nomor 5 Dikirim Ke WA Puri Anak Bisa Puri Bisa Oke Jesslyn Jekonia Bisa Oh iya Lydia Lydia PS Nomor 5 Halaman 85 Yang Atas Sendiri Nomor 5 Kalau PR-nya Halaman 85 Romawi B Nomor 4 Kalau PR-nya Halaman 85 Romawi B Nomor 4 Kalau PS-nya Nomor 5 Jesslyn Bisa Jesslyn Oke Kalau PR-nya Kalau sudah Kirim WA Ke Lause Septi PS-nya Kalau PS-nya Sudah Selesai Dikirim Ke WA Lause Boleh Mengerjakan PR Yang Romawi B Nomor 4 Romawi B Nomor 4 Itu Bentuk Bangun Apa Ada Ada Yang Tahu Bangun Iya Betul Sekali Jekonia Jajar Genjang Jadi Jangan Lupa Nanti Luas Pakai Luas Jajar Genjang Gitu Sekarang Yang Yang Penting Nomor 5 Dulu Felicia Tadi Bisa Nak Felicia Tadi Bisa Faldi Ana Daniel Lydia Bisa Lydia Sharon Oke Giorano Angel Bisa Nak Bisa Beneran Ada yang mau Ditanyakan Mungkin Gak Bisanya Bagaimana Coba Nomor 5 Dulu Nomor 5 Ya Lydia Nomor 5 Dibaca Dulu Sama Lydia Yuk Dibaca Dulu Ya stop dulu 10 cm Itu berarti Panjang Pada Peta Atau Panjang Sebenarnya Nak Diingat Ingat Ya Ditulis Diketulis Panjang Sisi Peta Panjang Sisi Pada Peta Sama Dengan 10 cm Gitu Kemudian Apa lagi Yang diketahui Lydia Graven sudah Ngerjakan PR Iya Sekalanya Berapa Lydia Oh Ngerjakan PR Silahkan Iya Satu Dibanding 150 Ditulis Lagi Sekala Sama Dengan Satu Banding 150 Kemudian Bentuknya Apa Bentuknya Ya Kamu tulis Juga deh Bentuk Tanah Sama Dengan Persegi Begitu Nak Bentuk Tanah Sama Dengan Persegi Itu ya Sekarang Yang ditanyakan Apa Lydia Yang ditanyakan Iya Kamu tulis Sekarang Keliling Sebenarnya Sama Dengan Kemudian Dijawab Nah Kalau Mencari Keliling Sebenarnya Yang harus Dicari Oleh Lydia Tadi kan Yang ketahuan Adalah Panjang Sisi Pada Peta Nah Sekarang Kita mencari Panjang Sisi Sebenarnya Kalau Mencari Panjang Sisi Sebenarnya Seperti Yang kita Bahas Tadi Seperti Ini Nah Dikerjakannya Seperti Ini Panjang Sisi Sebenarnya Sama Dengan Panjang Pada Peta Dibagi Dengan Sekala Sudah Dih Ditulis Dulu Berapa Panjang Pada Peta Dibagi Sekalanya Satu Dibanding Berapa Kemudian Operasi Hitungnya Pembagian Diganti Perkalian Setelah Diganti Perkalian Baru Dikalikan Kemudian Satuannya Dari Sentimeter Jangan Lupa Diganti Ke Meter Itu Untuk Mencari Panjang Sisi Sebenarnya Ya Setelah Itu Setelah Mencari Panjang Sisi Sebenarnya Kita Kita Akan Masuk Kedalamnya Rumusnya Keliling Persegi Gitu Karena Bentuknya Adalah Persegi Ya kan Sebab Tanahnya Berbentuk Persegi Jadi Kita Harus Menggunakan Keliling Persegi Berapa Keliling Persegi Rumusnya 4 Dikali Sisi Itu Ditulis deh Keliling Sebenarnya Sama Dengan Keliling Persegi Rumusnya Ini 4 Kali Sisi Felsia Bisa Jadi Mencari Rumusnya Keliling Sebenarnya Kamu tulisi Keliling Sebenarnya Sama Dengan Keliling Persegi Kalau Punya Nyalosa Kan Keliling Persegi Panjang Kalau Punya Mu Keliling Persegi Sama Dengan Nah Rumusnya Diganti 4 Kali Sisi Begitu Ya Sisi Sebenarnya Tapi Ya Jangan Lupa Sisinya Sisi Sebenarnya Sisi Sebenarnya Yang tadi Sudah Dihitung Ya 85 PR Nya Halaman 85 Romawi B Nomor 4 PR Nya Halaman 85 Romawi B Nomor 4 Yang Ini PR Nya Yang Bangun Bentuk Apa Tadi Katanya Jekunia Iya Betul PR Nya Yang Ini Satu Nomor Saja Ya Lose Aku Kurang Nya Nanti Kalau Rindu PR Hari Sabtu Lose Septikasi Yang Banyak Ya Enggak 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 Satu Satu Nomor Satu Nomor Tapi ABC Kan Bisa Boleh Ya Dari Sini Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Atau Lose Aku Sudah Ngerjakan PR Nya Kemudian Aku Kesulitan Boleh Tanya Kelose 8 cm Ini Berarti Alas Apa Tinggi Iya Betul 4 cm Ini Apa Berarti Tinggi Jangan Lupa Berarti Kalau Ini Mencari Luas Sebenarnya Berarti Alasnya Dicari Alas Sebenarnya Tingginya Juga Dicari Tinggi Sebenarnya Ya Kemudian Baru Dimasukkan Kedalam Rumusnya Luas Sebenarnya Begitu Dicari Satu Satu Alas Sebenarnya Berapa Tinggi Sebenarnya Berapa Kemudian Masukkan Kedalam Rumusnya Luas Sebenarnya Ingat Rumusnya Luasnya Pakai Luasnya Jajar Genjang Sebab Lahan Pertaniannya Bentuknya Jajar Genjang Ya Jangan Jangan Lupa Jangan Lupa Lagi Mengubah Satuan Dari Sentimeter Diubah Ke Meter Karena Mencari Lahan Pertanian Sebenarnya Tidak Perlu Dikasih Persegi Eh Perseginya Dikasih Enggak Mencari Luas Kalau Mencari Luas Dikasih Persegi Kalau Yang Nomor Lima Tidak Perlu Dikasih Persegi Karena Mencari Keliling Sudah Semua Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Kelawas Mungkin Sudah Bisa Terlalu Ini Apa Namanya Terlalu Ribet Nanti Ini Beberapa Komputer Di Sekolah Itu Ada Kendala Jadinya Loss Safety Pakai HP Waktu Live Zoom Terus Menutupnya Loss Safety Mati Jadi Kita Pakai Zoom Pakai HP Tapi Kalau Kayak Gini Kalian Bisa Jelas Kira 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 Nyaman Apa Nggak Oh Losser Kirim Rekam Ini Losser Safety Kalau Recording Dua Kelas Ini Hari Kamis Dan Hari Sabtu Itu Losser Safety Ajar Kelas 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 Biasanya Kan Tidak Bisa Recording Iya Kan Nah Ini Losser Safety Bisa Recording Nanti Losser Safety Semua Catatannya Losser Akan Losser Safety Kirim Ke Grup WA Jadi Yang Sudah Losser Safety Catatkan Ini Bentar Losser Safety Foto Losser Safety Kirim Ke Grup WA Nanti Dilengkapi Catatannya Jadi Nanti Kalian Bisa Lihat Catatannya Mungkin Kurang Lengkap Dilengkapi Gitu Ya Oke Nak Sepertinya Sudah Selesai Ini Tugasnya Beberapa Iya Nak Gimana Dibagi Dua Alas Kali Tinggi Dibagi Dua Alas Dikali Dibagi Dua Alas Dikali Tinggi Dibagi Dua Itu Untuk Jajar Genjang Alas Dikali Tinggi Dibagi Dua Oke Yaudah Bentar Jadi Kalau Jajar Genjang Luasnya Alas Kali Tinggi Dibagi Dua Ya Tadi Kan Cuma Alas Kali Tinggi Aja Alas Kali Tinggi Alas Kali Tinggi Aja Nak Coba Alas Kali Tinggi Aja Kalau Alas Kali Bagi Dua Segitiga Alas Kali Tinggi Aja Kenapa Kenapa Sekalanya Itu Buat Nyari Alas Sebenarnya Tinggi Sebenarnya Kan Kamu Mau Menyari Luas Sebenarnya Kan Iya Jadi kan Alasnya Masih Alas Pada Peta Tingginya Juga Pasti Tinggi Pada Peta Satuannya Kan Masih Sentimeter Iya Kan Makanya Kita Ubah Dulu Ke Alas Sebenarnya Kemudian Ketinggi Sebenarnya Pakai Skala Itu Tadi Ya Benar loh ya Rumusnya Luas Jajar Genjam Alas Kali Tinggi Aja Kalau Alas Kali Tinggi Bagi Dua Itu Rumusnya Luasnya Siapa Ada Yang Tahu Alas Kali Tinggi Dibagi Dua Rumus Iya Luas Betul Kan Sama 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 Bagi Dua Sama Ya Jadi Kalau Jajar Genjam Hanya Alas Kali Tinggi Aja Oke Oke Dana Sampai Ketemu Lagi Hari Sabtu Kita Akan Belajar Literasi Nanti Belajar Literasi Matematika Jadi Matematika Ada Literasinya Ada Numerasinya Membaca Belajar Membaca Oke Sampai Ketemu Ketemu Lagi Dadah Cajen Semoga Ilmunya Berfaat Selamat Belajar Tepung Tepung Terima kasih.